Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kawan-kawan kicau mania khususnya para penangkar murai batu ya kali ini saya juga ingin mengupdate perkembangan ternak saya yang dari awal saya konsisten memberikan informasi seputar ternak murai khususnya bagi pemula dari sejak penjodohan hingga saat ini posisi burung saya sudah bertelur lagi ini telur kedua kalinya yang pertama Zong dan ini telur yang kedua setelah 12 hari saya akan mengecek keberadaan telur yang sudah dirami ya ini sudah berusia eh 13 hari ya sudah ya ini 13 hari kita lihat Wah Alhamdulillah sudah netas ini ini netas satu nolorti nolortiga ya ini hanya berumur kemungkinan sehari dua hari sudah netas nah kita lihat ini hari berbeda ya saya potong videonya nah ini hari ke-5 setelah nolorti nolorti pertama alhamdulillah netas semua positif sudah produksi oke berhasil ya kita berhasil menangkarkan burung murai batu nah ini indukannya sudah kelihatan lagi memberikan makan kepada anak-anaknya ya tentu ini kupuasan tersendiri karena jujur ini baru pertama saya juga berternak murai dan setelah saya melewati beberapa masa dari penjodohan hingga nolort pertama yang gagal saat ini sudah berhasil letas saya rasa berternak murai itu tidak sesulit yang orang-orang lain bayangkan ya buktinya saya hanya tiga bulan sudah bisa produk ya tentu dengan beberapa kali bongkar pasang pasangan ya saya sekali bongkar pasang indukan dan betinanya ya karena si betina yang lama ini kayaknya kurang birahi jadi saya ambilkan Hai burung induan morai Medan yang sudah siap produksi dan Alhamdulillah langsung nolort pertama memang gagal sih gagal isi cuman ini yang kedua langsung produk senangnya mentampun nah bagi teman-teman tips ke saya ketika sudah dipastikan ini jodoh dengan bukti telur pertama rezong itu saya langsung kasih vitamin termasuk juga urat hongkong kroto kemudian dikasih juga ini apa namanya eh kalsium jangan lupa kalsium ini sangat penting juga untuk pertumbuhan janin Hai jadi biar tidak seteloh dan saya bukti terbukti ya langsung menetas tiga ini di padahal tetesan pertama ya Nah kira-kira seperti itu teman-teman jadi bagi teman-teman yang mulai berternak murai kita harus bersabar dulu dan memang mencari pola yang tepat karakter burungnya sehingga nanti kita akan maksimal memberikan vitamin-vitamin yang pas yang dibutuhkan oleh burung itu sendiri ya Hai Hai Hi 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 Saya juga tidak memanjakan burung Ini jangkrik yang saya kasihkan Tanpa saya potong kakinya Termasuk juga kepalanya Cuma saya memilih Jangkrik yang memang Kecil-kecil ya Yang tidak terlalu besar Karena memang ini sudah diloloh oleh indukannya Khawatir juga kalau terlalu besar itu Membahayakan nanti kepada anakannya Nah ketika Kondisi burung sedang meloloh seperti ini Saya rutin memberikan ulat kandang Karena kecil-kecil ya Termasuk juga keroto Saya kasihkan Apalagi di masa tetap hari pertama sampai hari kelima Saya memang pagi-pagi sering memberikan keroto dulu Baru siangnya nanti dikasih Jangkrik sama ulat kandang Ulat kandang tidak pernah putus Karena itu kecil-kecil ya Walaupun sebenarnya Komposisi nutrisinya tidak terlalu banyak Bahkan tidak ada nutrisinya Kalau untuk ulat kandang Tapi itu baik untuk Anak-anak murah yang sedang Baru ngetah Nah ini sudah berumur kurang lebih Satu minggu Sudah sayapnya sudah keluar semua Dari bulu kapatnya Saya memang sengaja tidak mengambil Anakannya Setelah berumur satu minggu Saya tidak ambil Saya ingin melihat bagaimana Proses indukan meloloh Si anakannya Secara natural ya Saya tanpa harus menyepeknya Ini memang murni untuk Apa namanya Observasi saya Sejauh mana Indukan ini Bisa meloloh Anakannya Dan ternyata Pejantannya ini Sangat Ini ya Apa namanya Peduli terhadap anaknya Terbukti juga Yang paling sering Memberikan makan Justru yang pejantannya Berarti ini pejantannya yang baik Nah kalau kalian punya pejantan Seperti ini Jangan sampai lepas Ketangan orang Eman-eman ya Dia sudah bisa Meloloh Anakannya Termasuk juga tidak Marah terhadap Bentinanya ya Biasanya kalau sudah Seminggu ke atas Nanti birahi lagi Ini Banyak Indukan morai Yang kemudian Malah Birahi Dan membunuh Atau kemudian KDRT terhadap Betinanya Nah ini tidak KDRT terhadap Bagi teman-teman yang Bagi teman-teman yang juga Masih belum subscribe Channel ini Saya berharap Bantu untuk Like dan subscribe Karena Sumbang sih Dukungan dari teman-teman Pencinta burung ini Bisa Memberikan support Bagi saya Untuk selalu Mengupdate Dan mengabarkan Informasi-informasi Tentang Bagaimana tip-tip Dan juga Kesulitan Ataupun juga Cerik Saat Beternak Murai batu Ya teman-teman Kalau Lagi Melolohanaan Itu juga Disarankan Kita kasih Air Maksudnya Air untuk Mandi Tetap Seperti Biasanya Karena Murai itu Sangat senang Mandi Jadi Ini Buktinya Saat Dia Meloloh Juga Masih Sering Mandi Sendiri Jadi Ini Penting Selain Untuk Minum Saya Juga Nyiapkan Minuman Khusus Untuk Suplemen Ini Dari B-complex Yang warna Kuning Di Atas Ini Yang Betinanya Itu B-complex Kalau Dibawah Itu Untuk Mandi Sebenarnya Saya Ketika Mengasih B-complex Maka Air Untuk Bag Mandinya Saya Cabut Sehingga Mereka Biar Minum Vitamin Dulu Jadi Ini Sambil Nanti Setelah Saya Mandi Langsung Saya Cabut Lagi Biar Kemudian Minumnya Tetap Menggunakan Minuman B-complex Ini Sangat Baik Untuk Menjaga Kesehatan Burung Hiduan Dan Juga Anak Nah Oke Teman-teman Sekali Lagi Yang Belum Subscribe Mohon Tolong Dibantu Subscribe Dan Like Comment Tidak Lain Untuk Pengembangan Channel Ini Lebih Profesional Lagi Kedepannya Syukur Syukur Banyak Teman-teman Kita Yang Kemudian Juga Bisa Sharing Bersama Di Komentar Misalnya Mau Nanya Tentang Apa Kita Bikin Videonya Termasuk Tips Tips Kedepan Oke Terima Kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam Ternak Salam Kicau Mania útil Satsang 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 Juga